Musik Sebetulnya itu adalah rencana kebutuhan barang milik daerah. Musik Pengertiannya adalah di seluruh UKPD, SKPD yang ada di kampung ini memiliki barang-barang atau aset milik daerah. Baik bergerak maupun barang pakai habis. Termasuk juga aset-aset seperti pertanahan gedung dan sebagainya. Nah hari ini kita melakukan konsolidasi karena mengacu kepada Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang aset milik daerah, kita di Pemprov DKI Jakarta. Hari ini juga dihadirkan oleh dari BPAD, yaitu kepala bidang perencanaan dan penilaian aset. Satu-satunya lagi, kepala bidang penataan aset yang ada di DKI Jakarta. Nah beliau-beliau itu menjadi narasumber untuk memberikan materi kepada para pengurus barang yang ada di Kecamatan, Kuran maupun di Ketarikota untuk menyatukan satu persepsi bagaimana aset-aset atau barang milik daerah yang ada di DKI Jakarta ini, ususnya di wilayah Jakarta Timur, dan Kecamatan Kuran terselamatan. Penyelamatan aset, terus perencanaan, karena aset tidak selamanya abadi. Ada yang hapus, ada yang sekali pakai, dan juga bagaimana mengetahui ada aset yang hilang. Nah inilah yang perlu dikaji, dicerna oleh kawan-kawan, supaya nanti dari perangkat bawah jamatan paham tentang bagaimana sih menyelamatkan aset milik daerah yang ada di DKI Jakarta atau ususnya Jakarta Timur. Jadi sebetulnya ERKPMD itu merupakan salah satu sistem informasi elektronik. Ulangi lagi, sistem informasi elektronik yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan rencana kebutuhan barang milik daerah atau ERKPMD secara online, guna mempermudah dalam penelajuan usulan ERKPMD pada tahun yang berikut ini. Jadi sekarang ini adalah informasi elektronik, jadi gak mau saling kita untuk mendeteksi dan mengetahui setelah ada ERKPMD yang ada di DKI Jakarta. Terima kasih telah menonton!